Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Luya yang dimuliakan Allah SWT Amin, amin, amin Saya minta penjelasan bahwa Melaksanakan sholat tahajud itu akan gugur Apabila melaksanakan sholat rawatifnya itu tidak sempurna Sholat apa? Sholat tahajud itu akan gugur Tidak akan diterima kalau melaksanakan sholat sunnah rawatifnya tidak sempurna Salah satu contoh misalnya melaksanakan sholat tuhur Bagi karyawan atau itu tidak keburu Kalau misalnya maghrib, isya, subuh keburu Mohon penjelasannya Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Sholat tahajud bagi orang yang tidak sempurna, sholat sunnahnya tidak diterima Oh tidak ada itu Jadi tahajud adalah sunnah Sholat ba'diyah kobliyah adalah juga sunnah Semuanya sunnah Yang tidak bisa melakukan ba'diyah isya' Ia masih lumayan bisa melakukan sholat tahajud Yang bisa ba'diyah isya' tidak tahajud juga tidak dosa Karena tahajud adalah sunnah bagi umat nabi Bagi nabi tahajud wajib Nabi melakukan tahajud wajib Witir bagi nabi wajib Kita sunnah Selagi sunnah tetap sunnah Tidak menjadi sebab amal lain tidak diterima Jadi tidak benar Kalau kita belum sholat Ba'diyah isya' Kok kemudian malamnya tahajud tetap diterima tahajudnya insya'Allah Tidak ada hubungannya Ada di sana bukan sholat sunnah Tapi sholat fardu Orang bandel tidak pernah sholat fardu Sholat isya' tidak mau Terus tahajudan Aneh, tidak diterima itu Sholat isya'nya tidak mau Tahajud mau, aneh kamu itu Kenapa ada isya'an? Pokoknya tidak mau Terus tahajud saja Oh tidak, tidak boleh itu Tidak diterima begitu Yang tidak diterima begitu Kalau hanya tidak mau melakukan sholat ba'diyah isya' Tidak menjadi sebab tidak diterimanya tahajud Karena semuanya adalah martabat sunnah Wallahu'alam bisyur Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya